Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suranukraha. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi seputar mesh wifi yang akhir-akhir ini seringkali diperbincangkan. Jadi, mesh wifi ini diciptakan untuk mengeliminasi area yang tidak tercover dari router ini. Router atau modem. Jadi, perangkat ini, perangkat router ini dihubungkan dengan modem dari ISP. Seperti ini gambarannya. Jadi, bisa kita pilih salah satu sebagai masternya. Jadi, dari router ISP, modem ISP, kita colokkan ke ini perangkatnya. Setelah itu, apabila kita ingin menambah lagi perangkat ini, dirasa satu kurang, bisa ditambah lagi langsung. Bisa juga tanpa dicolokkan. Nah, seperti ini topologinya. Ini dari modem tadi, ISP. Langsung ke masternya, pilih salah satu. Nah, apabila ingin menambah perangkat lagi, apabila satu dirasa kurang, ya tinggal saja dinyalakan. Nanti di pairing antara ini ke ini, ke masternya ini. tanpa perlu men-setting apapun. Tinggal di pairing saja. Nanti langsung SSID dari ini dan ini sama. Ini dan ini sama. Ini dan ini sama. Dan akan sama semua. Apabila dirasa berbeda lantai atau bagaimana, bisa menggunakan power line maupun kabel juga sama saja. Jadi, perbedaannya dengan ring extender ini. Ini sudah dibekali sistem untuk mencari channel yang kosong. Jadi, kan di wifi itu ada yang 2,4 GHz itu ada channel 1 sampai 11. Nah, apabila channelnya bersamaan, dipakai akan bertabrakan. Sehingga bandwidth yang disalurkan itu akan berkurang. Dan perbandingan dengan ring extender, apabila ring extender itu berfungsi cuma memperluas jangkauan dan bandwidth-nya biasanya bisa turun setengahnya speed-nya dari kecepatan utama. Dan apabila ingin menambah ring extender lagi, tentu akan berbeda SSID atau nama dari wifi tersebut. Dan apabila menggunakan deco ini, decoyunit ini atau router ini, kita cukup mempairingkan saja. Jadi, semua ini dalam satu SSID. Jadi, cukup simple, cukup mudah. Dan ada banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan. Ini, jadi one network. Jadi, satu SSID cukup. Dan bisa di-setting dari aplikasi Tether, dari TP-Link sendiri. Dan bisa juga mengkontrol smart home. Sekarang banyak sekali smart home itu dari CCTV, lampu, atau lain-lainnya. Dan tentu saja akan menstabilkan jaringan internet yang ada di rumah. Menghilangkan area yang tidak terjangkau. Dan mudah sekali. Kedepannya kan akan semakin banyak smart home lainnya. Ini ditawarkan. Sekarang sudah ada saklar, sudah ada colokan listrik, ada alat PEL, dan CCTV, dan lain-lainnya. Di sini yang ditawarkan, tentu saja, menawarkan sebuah jaringan keamanan. dimulai dari hardware security. Jadi, nanti firmware-nya atau software-nya akan selalu di-update, sehingga keamanannya akan terjamin. Dan ada advanced encryption, menggunakan VPS. dan ada real-time antivirus. Di sini ada home shield. Dekomodels. Jadi, menghindarkan dari virus malware, ransomware. Sekarang ini banyak sekali, terutama ransomware yang online. dan harus di-install ulang apabila sudah terinfeksi. dan tentu saja bisa memproteksi yang belum ada antivirusnya. seperti Wi-Fi kamera dan smart lock. Dan tentu saja yang sangat penting sekali, ada content filtering di sini. Jadi, bisa di-block website-website yang tidak diperlukan. Ini tadi sudah dual band. Ada 5 GHz dan 2,4 GHz. Akan milih mana yang belum begitu padat. jaringannya. Untuk mentransferkan bandwidth tadi. Dan ini gambarannya. Perbedaan antara menggunakan mesh Wi-Fi dengan range extender. Apabila range extender itu akan banyak sekali SID. Ada SID utama, ada extender 1, extender 2. Jangkauannya mungkin bisa luas, namun bandwidth-nya akan berkurang setengahnya. Apabila menggunakan yang ada teknologi mesh Wi-Fi ini, tinggal pairing saja, bisa langsung digunakan, tanpa ada pengurangan kecepatan. Itu lebih di software-nya. Dan untuk mesh Wi-Fi ini sudah menukung teknologi MUMIMO. yaitu multi-user. MUMIMO teknologi. Perbedaannya dengan yang dulu. Dan sekarang, kita jumpai antena router itu lebih banyak. jadi bisa saling berkoneksi tanpa perlu bergantian. Dulu kan cuma ada dua. Maka ada cuma satu. Jadi untuk mentransferkan, ini transfer data, ini menerima data, akan memakan waktu yang lama. Bergantian. Akan ada delay. Kalau yang sekarang ini, sudah bisa langsung, bisa menggunakan antena ini untuk transfer, ini untuk menerima, transfer, menerima, transfer, menerima, nanti lebih cepat keunggulannya. Tanpa adanya delay. Ya, sekarang ini kan, kekurangannya dari Wi-Fi ini, dibandingkan jaringan seluler, kan apabila menembus tembok, akan langsung berkurang speed-nya. Dan sekarang yang harganya murah, dan terjangkau itu rank extender. Karena teknologinya sudah ada yang baru lagi, yaitu mesh Wi-Fi. Mesh Wi-Fi ini, kira-kira di atas 800 ribuan sih. Mungkin paling murah, nggak sampai 500 ribu ke atas. Untuk rank extender aja, bisa kita dapatkan dari 150 ribuan. Namun beda di teknologinya. Kalau yang mesh Wi-Fi ini sudah bisa disupport. aplikasi, terus ini, bandwidth yang disalurkan, akan sama, 100%, dan 1 SSID, sehingga tidak ribet. Mengutangkan password, memparingkannya secara otomatis. ini yang masih yang model ring extender tadi. Kita tambahkan di extender. Ini terkonek ke sini, sudah berkurang speed-nya. Ini ke sini, berkurang speed-nya. Sampai ke perangkat terakhir, sudah habis speed-nya. Kalau pengen pakai teknologi ring extender, saya sarankan menggunakan kabel. Jadi dari modem utama, colokan ke router, colokan lagi ke ring extender, dan sampai seterusnya, akan sama seperti ini. Seperti mesh Wi-Fi, namun akan ribet di perkabelannya. sehingga ditemukannya teknologi mesh Wi-Fi ini. Dan ini kemarin ketika, kedepannya, akan semua serba online, dan smart home akan semakin advance semua. Jadi TV ini sudah smart TV, sudah agak lama. Terus ada TV box. Sekarang yang sebelumnya menggunakan TV analog, sekarang sudah menggunakan TV box. menggunakan internet. Dan bisa juga nanti ada saklar menggunakan internet juga. Pintu pun smart lock sekarang, menggunakan internet juga. Jadi kedepannya, akan membutuhkan jaringan internet. dan itu saja sih seputar teknologi mesh Wi-Fi. Apabila ada pengalaman yang diceritakan ketika menggunakan teknologi mesh Wi-Fi ini, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ada yang didiskusikan, silakan di kolom komentar. cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.